Intro Dalam sebuah penelitian terbaru tentang bagaimana gigitan ular itu bisa direduksi Ternyata bahwa gigitan ular itu tidak bisa dilakukan reduksi dengan alat-alat Pertama dengan alat-alat seperti sedot ini atau sake Kemudian dengan cross incisi yang mengeluarkan darah Dengan torniket yang melakukan pengikatannya Karena menurut penelitian dari Prof. Sutherland pada tahun 1979 Bisa ular itu masuk ke dalam kelenjar ketakini Yang tidak bisa dikeluarkan baik pada fase lokal maupun pada fase sistemik dengan alat-alat tadi Maka dia menganjurkan pertolongan pertama pada waktu fase sistemik dan fase lokal Adalah dengan menggunakan demobilisasi Yaitu membuat tidak bergerak bagian yang terdikit ular Dengan membuat tidak bergerak ini pada fase lokal Maka bisa ular hanya ada di tempat penelitian saja Dengan tidak membuat ikatan, tidak melakukan penyedotan dan tidak melakukan pengeluaran darah Jadi kita harus dilakukan posisi tidak bergerak Sehingga bisa ular tidak menyebar ke seluruh tubuh dengan sebuah drainase yang pelan Dan tetap ada di fase lokal Ketika dia menjadi fase sistemik, obatnya adalah Anti bisa ular Jadi hanya anti bisa ular yang bisa mengeluarkan pinon dari reseptor Dan mengingat pinon dengan reseptornya Sehingga pada fase lokal kita bisa melakukan pesed dengan imobilisasi Kemudian pada fase sistemik dengan pemberian Semua teori yang lain dengan penelitian faksa terletik ini tidak direkomendasikan lagi Oleh GATLINE WHO tahun 2016 Juga GATLINE WHO tahun 2016 Sehingga anjuran saya sebagai advisor WHO adalah Kita menggunakan GATLINE WHO tahun 2016 Yaitu menggunakan imobilisasi pada fase lokal Dan juga antifenom pada fase sistemik